Intro Dunia aku itu kayak pindah gitu ke RP Bahkan aku pernah punya pacar dari RP Maksudnya pacar disini bener pacar yang jadi pacar RL Serius kak? Serius Anjir gue pengen buat ketemu sama orang ini secara RL gitu kan Eh gak taunya beberapa tahun kemudian baru ngaku deh Aslinya cewek Jadi selama 4 tahun diboongin Gila Diboongin di PG Hai guys, suka kembali di youtube channel Selamat datang di Cupers! Selamat datang di Cupers! Selamat datang di Cupers! Selamat datang di Buります Yang Selamat datang di Dongnu Hari ini sendirian Gak ada temen? Gak ada Kita temennya di belakang aja ya? Ya udah dehh Kamu yang ngobrol bareng aku ya? iya iya aku tanggung jadi temanmu nih sementara nih baik sarah ya sementara dulu iya emang berarti emang cuma teman sementara kan biasanya kita sahabat sahabat apa? sahabat juga sih? aku sahabat minghau yaaa seri kak Anin apa kabar kak Anin? baik ah benerah baik kira-kira udah tau belum nih anak ngomongin apa? sebenernya sih udah tau sih udah dibocorin tadi ya iya baru-baru ngatah aja tapi belum dibikin jawabannya tau aja sih Tani jawaban spontan ya? spontan kayak pengen di sidang ya lah oke langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama nih kak boleh sendirian lagi sih ya pernah pernah aku anak rv guys ya lu main aja kan berapa kan? kan berapa ya? tahun tahun dua ribu ih lama banget tuh aku main rv ya kayaknya dari ESD dah maksudnya sekarang aku berarti 23 tahun terus main rv kayaknya aku rv pertama kali kelas antara 6 sampai 1 SMP ya itu main rv sekitaran tahun 2012 ya bulan 2012 kayaknya emang baru masuk SMP dari 2 SMP kelas 1 kayaknya ya ini pertama kali atau apa nih? atau yang paling seringnya banget yang pertama kali dulu deh? kalo pertama kali aku btw yang main rv yang dulunya pernah main rv kalo siapa tau kita dulu temenan keluarga bahkan pacar iya iya cepe iya cepe iya cepe dulu aku pertama kali main rv tuh jadi ini pertama kalinya banget ya pertama kali tuh aku jadi jessica aku inget banget username nya tuh kan dia kan ice princess ya jessica tuh terus aku tuh namanya username nya putriessica gitu aja at putriessica dan itu aku mainin pertama kali di twitter itu kalo karakter pertama cara pertama itu jessica SNSD gitu kalo yang paling sering tuh apa tuh kan dia? paling sering ya dan paling sering kayak paling lama dan misalnya dibilang kayak aku punya banyak temen banyak keluarga itu jadi yura girls day kalo ada yang ingat dan yang tau itu girlsnya yang eh salah berarti emang dari dulu udah anaknya rv banget ya? rv banget bener-bener bener-bener yang tahun 2012 sampe aku tuh kayaknya selesai main rv mungkin sekitar 2015-an ya aku udah gak main rv ya tapi itu bener-bener selama 2012 kesana itu yang kayak aktif banget kayak aku bisa dibilang dunia aku itu kayak pindah gitu ke rv kayak dunia kan bilangnya itu rl sama rv ya dunia real sama dunia rv nah aku tuh sampe kayak lupa gitu sama dunia rv aku dan bener-bener itunya tuh ke rv banget bahkan kayak foto aku sendiri saat itu tuh dikit banget dibandingkan sama foto idol yang aku rv-in gitu jadi kayak untuk kan kalo main rv kan upload-upload gitu kan ya iya upload-upload kayak sampe pagi terus ada foto artisnya gitu nah itu aku banyakan foto artisnya dibanding foto aku sendiri karena aku kayak ngerasa dunia rl aku udah pindah ke rv role player itu sebenernya ya kita dari bahasanya aja role player sebenernya role player ini tuh gak cuma kpop loh guys kayak mungkin mayoritasnya mungkin di indonesia kpop ya tapi temen aku sendiri yaitu itu aku punya temen rl ya temen rl aku yang dia sebenernya bukan kpop first tapi dia juga main rp main role play dan itu juga sama platformnya di twitter dan dia tuh ngerp-in artis luar juga dan kalo aku artis korea karena aku kpop first kan dan menurut aku rp itu tuh dunia yang sengaja dibuat asik di satu platform baik itu kayak twitter line atau ya aplikasi-aplikasi manapun nah intinya aplikasi sosial media sih yang kita tuh berperan namanya juga role play kita nge role playingin sebuah karakter untuk seakan-akan kita tuh menjadi dia gitu jadi kita kayak apot-apot foto kegiatan kita misalkan atau kayak mengucapkan samat pagi, samat siang berinteraksi dengan sesama rp itu tuh kita dengar identitas karakter yang kita rp-in itu gitu betul jadi kayak menempatkan diri kita sebagai bias kita sendiri betul jadi kayak kalo di jepangnya ada cosplay ya kalo di kpop terus kayaknya ada role play gitu jadi kayak untuk ngerasain jadi biasnya itu bisa kayak jadi rp gitu gak sih? iya sih main rp gitu oke aku pernah main ya pertama aku main di twitter inget banget itu twitter masih twitter yang jaman dulu tuh orang iri banget liat twitter for blackberry pertama tuh pertama tapi hp gue waktu itu belum bb hp gue nokia tapi gue udah main rp lewat browsernya gitu mod banget lagi tapi habis itu gue ganti bb kan asik nah udah bisa tuh pake twitter for blackberry nah itu tuh lama tuh disitu mainan rp di bb nah ternyata di bb juga gak cuma di twitter di twitter di bb waktu itu juga ada bbm jadi kayak rp bbm gitu nah terus udah kayak gitu lanjut ke sekarang twitter for iphone kan itu juga jaman dulu udah pake bb masih kagak puas juga liat yang rp nya twitter for iphone kayaknya iri-irian banget loh terus juga pernah tuh twitter for iphone pernah pake juga terus itu pernah main di lain juga aku pernah main gitu bahkan aku pernah punya pacar dari rp maksudnya pacar disini bener pacarnya jadi pacar rl serius kak? serius ampe rl rl? yes serius ketemuan barbie? ketemu waduh beneran ketemu keren sih keren tapi masa lalu masa lalu biarlah berlalu ya tapi ceritain boleh kali? ceritain? iya iya jadi tuh dulu bisa dibilang kayak dunia saya hampir dari dunia rl tuh pindah kayak ke dunia rp gitu ya bahkan kayak ih beneran dah udah main hp main hp nya main rp itu buat chattingan buat ngucapin ikut kondangan di rp terus ikut nongkrong di rp itu semua di timeline doang gitu tapi kayak rame bener gitu hidupnya kayak berwarna gitu waktu itu main rp kan terus dia kayak gitu soalnya di rp tuh kayak ada keluarga ada pacar ada ini nah waktu itu kayak waktu itu di line fi waktu itu lagi main rp lain terus kayak aku tuh kan ngefans sama infinite ya dulu aku inspirit terus dia kayak gitu aku tuh kayak ada rp sungjong dia tuh kayak ngedeket-deketin aku gitu ngedeket-deketin gak lama sebenernya kita tuh deket di rp tapi ternyata kita ngomongin tentang rl jadi kita deketan nih terus chatting-chattingan kan ngomongin tentang rl dan ternyata rl nya kita sama sama mau lomba dance cover di kota tua waktu itu dan dua-duanya kita ketemu dan saat itu juga di kota tua kita ketemu nah dari situ baru deh pacaran waaa tapi awalnya dari rp beneran dari rl iya nah terus kan kita tetep main rp tuh setelah pacaran kan terus setelah pacaran rl kita tetep pacaran rp tapi dia tetep masih punya pacar rp saat itu tapi di twitter jadi beda platform beda pacar gitu jadi waktu itu aku ada pacar rl yang dia juga punya pacar rp di twitter gitu pusing gak lu pusing jadi bagi-bagi waktu ya iya tapi akhirnya putus akhirnya bionya rp aku tetep emang biasanya kalo nulis-nulis cepek itu di bio sih ya iya kan? iya kalo aku penamain kloset rp penamain open rp yang itu tuh kayak closet agensi ya kalo closet rp disini mesti closet agensi atau open agensi biasanya kalo misalnya di rp tuh buat yang belum tau ya atau yang ingin menostalgia ya dulu kita kan kalo main rp bisa di twitter gitu kan ada namanya closet agensi ya kalo closet agensi tuh ibaratnya kayak dia agensinya satu orang tuh satu jadi misalnya nih ada member blackpink nih ya blackpink terus di satu agensi agensinya namanya agensi etrp misalnya gitu ya etrp terus dia open member buat yang blackpink nah satu karakter itu cuma boleh dimainin sama satu akun yaitu misalkan jadi rose ya rose nya cuma bisa ada satu gak boleh ada rose-rose selanjutnya dan itu berlaku ke semua grupnya jadi bener-bener isinya tuh isinya bener-bener anak-anak anak-anak agensi doang yang ada di timeline itu sedangkan kalo open rp tuh yaudah random aja gitu kita bisa ketemu sesama rose kita bisa ketemu sesama Taehyung atau siapapun itu gak ada mandang satu agensi atau enggaknya gitu oh ada banget sih dan ini tuh sebenernya dodol kalo diceritain ya jadi balik lagi saya tuh waktu itu sangat-sangat anak rp ya sampai akhirnya saya suka melupakan dunia rl saya gitu ya tapi alhamdulillah sekolah ya lulus-lulus aja sih jadi waktu itu tuh namanya anak SMP ya aku tuh sama sekali gak pernah punya pacar di sekolah pacar rl karena kenapa? karena waktu itu terlalu jadi kayak poppers gitu ya jadi emang rasanya halunya ya pacarnya dikone sampe sekarang tapi sekarang udah punya seluruh nah waktu itu tuh SMP aku main jadi dia tuh aku rp siapa ya waktu itu kayaknya udah jadi yura ya aku jadi rp nya yura nih terus ikut di godlove kalo waktu itu WGL tuh kayak pencarian couple gitu lah di rp oke nah ketemulah sama rp aku tuh kan ngebiasin ini ya bekyun sama chanyol dulu aku XOR nah aku tuh dapet couple chanyol chanyol tuh ultimate biasaku saat itu dan aku nge-couplein banget yura sama chanyol gitu kan couplean lah kita couplean terus kayak wah srek banget dah srek banget orangnya juga seru banget apalah keren banget tiba-tiba suatu ketika oh kita kayak seakan-akan tukeran gitu tukeran RL-RLan gitu tapi cuma nama jadi aku ngenalin eh nama aku Anin terus dari situ dia ngenalin namanya Yuda nih gue sebut aja nih namanya Yuda dia bilang nama RL-nya dia udah gitu gak lama kemudian kayaknya kita pacarnya kayak cuma 6 bulan gitu lama eh 6 bulan terus dia mutusin gara-gara dia pengen UNSMA dia pengen live ERP lu bayangin gua bocah SMP saat itu digituin gua gak punya pacar RL gua nangis galau beneran eh galaunya tuh sampe tau sampe beneran sampe asli kayak ya Allah diputusin terus kayak mana seru banget nemu ERP channel yang seru banget gitu yang bisa kayak diajak ya pokoknya sharing-sharingnya tuh enak banget gitu tapi waktu itu dia udah SMA dan saya masih SMP gitu ceritanya dan harus merelakan gitu kan terus yaudah nih udah putus terus saya galau 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 aku galau terus udah gitu udah nih aku live ERP juga live ERP tiba-tiba beberapa tahun kemudian iseng buka tuh akun lagi lu tau tuh akunnya si Yudha itu yang jadi ERPnya Canyol jadi all shop lu bilang hahaha ngadi-ngadi dikata gua lu bikin gua galau gua yakin lu aslinya tege anjay lu cewek ngapain lu bikin gua galau aduh udah mendasar bocah aja tapi emang rasanya kayak kesepian gitu tapi ih ampe hati tau ampe beneran nyasetnya beneran kayak ampe putus temen aku pacaran sama couple ERPnya 4 tahun dia di ERP udah macem-macem udah nikah udah punya anak wah udah imajinasinya udah tinggi dah udah ampe kelangit itu belum-belum 4 tahun se-4 tahun itu 4 tahun udah gak ketemu? enggak sama sekali tapi pernah kirim-kiriman barang jadi pernah kirim-kiriman apa sih barang gitu kan temen aku suka Hello Kitty ya jadi kayak dikirimin botol buat minum gitu terus Hello Kitty gitu sembunyi ke Hello Kitty nah makin baper kan ya temen gua ya terus dia diketahui tuh namanya ceritanya aslinya Parhan nah tapi kalau dia lebih meyakinkan sampai dikasih VN VN-nya VN cowok asli beneran nah dari situ temen gua beneran baper kayak sebaper itu kayak anjir gua pengen buat ketemu sama orang ini secara RL gitu kan eh gak taunya beberapa tahun kemudian baru ngaku deh aslinya cewek jadi sama 4 tahun diboongin gila sama 4 tahun guys ya emang di ERP ternyata setelah dipikipin karena dulu waktu kecil ya masih kecil untung aja gua dapet ya cowok asli gitu kan ya tapi maksudnya ternyata gak sebanyak itu guys isinya anak ERP yang emang beneran cowok ya misalkan kita nemu Biaslu siapai Biaslu misalkan misalkan Biaslu ya Canyol ya belum tentu ya realnya cowok kagak gitu jadi kayak baper-baperan semata gitu iya dan saya korbannya pernah biasanya pake typingnya typing ganteng gitu iya yang typing ganteng terus apa-apa nya yang ganteng terus typingnya kayak kalo cewek kan biasanya kayak apa gitu-gitu kan apa gitu kan ini kayak cewek oh ini yang manggil-manggil Nuna gitu kan bikin cewek-cewek yang lainnya yang umurnya lebih tinggi tuh karakternya jadinya kayak aww dia panggil Nuna gemes banget kayak gitu ya iya gemes oke pernah sih pernah tapi jujur lada lupa ya siapa gitu tapi kayaknya aku pernah ketemu salah satunya dan itu kan dulu tuh dulu juga kayak RP lagi in banget dan juga emang event Kpop tuh kayak seminggu sekali ngerti kan kayak dulu tuh emang kayak seminggu sekali selalu ada event Kpop hidupin tempatnya kayak disitu-situ-situ-situ aja gitu nah itu kayak ketemuan sih ujung-ujungnya terutama yang di Jabodetabek Jabodetabek itu ketemu sih ada beberapa gitu terus akhirnya jadi teman oh ada aku baru inget aku baru inget jadi aku waktu itu deket sama RP Myungsu lagi emang dasar kan ultimate biasanya sebelumnya banget juga Myungsu ya jadi kayak circle RP saya juga saya kumpulin tuh Myungsu-Myungsu tuh kan nah ketemulan nih satu tapi ternyata aslinya cewek tapi ya udah biasa aja nah setiap kita ketemu jadi temenan terus jadi temen dance cover gitu malah jadi ada temen baru lagi gitu iya jadi nambah temen Kpop baru gitu terus ke event bareng terus kayak ikut dance cover bareng gitu hmmm sebenernya lebih ke gak ngerti atau kayak lebih ke akunya yang gak aptek sih ya kayak gak paham gitu loh jadi dulu tuh ya aku tuh sempet ngerasa kenapa gak main RP lagi tuh gara-gara kayak udah ilang aja sense-nya banget main RP jadi kan kita kalau main RP nih ibaratkan kita tuh mau jadi yang karakter yang lainnya tuh lain tuh tahun lahir ya yang tahun lahirnya misal 99 gitu ya ibaratnya nah kita tuh interaksi sama yang mungkin dia ngerp-in lain 94 gitu ya dan kita tuh kayak ngehormatin banget gitu even kita gak tau dia RL-nya lebih tua atau lebih muda dari kita tapi karena kita tau dia ngerp-in karakter yang lebih tua dari kita kayak tuh bener-bener manggilnya tuh Yoni, Opa kayak gitu kita terus juga bener-bener manggilnya misalkan Tiffany Yoni atau misalkan siapa misalnya kayak Jenny, Jenny Yoni kayak gitu-gitu nah sekarang tuh lebih kayak waktu itu aku live ini pas aku live-nya aja ya pas aku udah gak main lagi tuh aku ngerasa kayak kayak RP tuh terlalu udah mulai branding name masing-masing gitu kayak mungkin yang tadinya kita tuh aslinya ngebawa karakter dan nama dari bias kita ini lebih ke kayak bawa nickname misalkan RP-nya Rose tapi DN-nya Cimos apalah gitu nah yang dikenal Cimos-nya bukan si RP ininya gitu nah kayak gitu-gitu sih cuma kalau kayak gitu masih mending nah lebih kalau kayak sekarang tuh aku lebih ke gaptek karena entahlah apa ini mungkin karena udah mulai aku jadi gak tau bedanya RP sama alter atau cyber account atau apalah itu ada bahasa-bahasanya gitu sekarang dan aku jadi kayak lebih gaptek aja gitu jadi kalau mau main RP lagi lebih ke bingung sih lebih ke gaptek gitu mau ngapain gitu jadi kayak lebih beda lagi gak sih Kak ada peraturan-peraturan baru yes kayak gitu yang harus dipelajarin banget tuh nah ini tuh dulu ya dulu tuh aku sempet mikir kayak gini eh RP tuh main RP ini di jaman aku ya di jaman aku kayak di tahun 2012-an kesana tuh dan di saat itu kan aku masih kecil ya masih bawah umur gitu ya aku ngerasa sebenernya RP tuh kayak agak harusnya di bawah penanganan orang tua sih karena jujurly gitu ya ternyata di RP tuh itu pembahasannya ya emang karena kita ngerasa kayak hidup sebagai orang dewasa ya padahal kita waktu itu saat itu kita masih kecil gitu ya tapi karena pembawaan kita sebagai orang dewasa ya otomatis hal-hal dewasa juga sometimes bisa aja kita ketahuin gitu di RP itu gitu jadi kayak hmmmm memang sebenernya main-main aku gak ngerti sih lebih ke main RP apakah memang ada standar umurnya atau kayak gimana tapi saat itu aku kan juga sebagai orang yang di bawah umur gitu ya aku kayak ngerasa hmm kayaknya emang sebenernya ada pengawasan orang tua sih ya ditambah juga kayak apalagi itu kan sosial media sometimes kita pake identitas orang kita bisa ngomong apapun kan kayak kadang kita lupa gitu untuk yaudahlah gak dikenal RLA gue gitu gue ngetik apa aja yaudah gitu mungkin kalo sekarang banyaknya lebih ke fan account sih bukan RP-RPan lagi gitu cuma baik fan account baik RP gitu ya gimana kita pake identitas orang yang kita nutupin identitas kita sendiri ya lebih baik sih apa ya pintar-pintar lah dalam ngetik gitu ya karena kita kan disini ngomongnya ngetik ya kita berbicara soal ngetik gitu apa yang kita ketik tuh ibaratnya apa yang kita harus bertanggung jawabkan gitu setiap ininya gitu walaupun kita gak ada yang tau aslinya kita kayak gimana tapi tetep aja itu bakal jadi tulisan yang dibaca sama publik luas gitu ya jadi lebih ke pintar-pintar aja sih dari memilih apa yang mau di share apa yang mau di up atau ya yang mau di komentarin lah pokoknya jadi lebih jaga omongan juga sih ya? ya betul oke apa yang terakhir deh yes sebenernya iya sih kayaknya iya sih karena emang emang seseru itu sih seru banget beneran deh kalo yang belum pernah ngerasain RP itu harus ngerasain banget sih terutama kpopers gitu karena seru banget serunya apa ya kita bisa main imajinasi kita sebagai bias ya kayak tadi punya couple tapi couplenya bias kita sendiri kayak gitu-gitu kan ada unsur imajinasi tersendiri yang emang bikin seneng bikin fun kayak gitu cuma mungkin jangan berlebihan aja aku lebih ke ngomong ke aku yang dulu mungkin tetep bisa bedain NL sama RP sih kayak gak usah terlalu anggap serius yang tadi itu diputusin jadi sedih apalah sekalaman emang yang lalu biarlah berlalu 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 oke selesai sudah nih pertanyaan untuk kami terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke deh guys segitu aja C Peris tentang roleplay hari ini jangan lupa like, comment, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian dan see you in the next video bye bye